Ketemu lagi temen-temen, dan akhirnya kita kembali lagi ya ke game Subnautica Tapi kali ini kita akan mainin DLC-nya Below Zero temen-temen Tadi gue udah baca sedikit guys, Hypnosis-nya ternyata kita bakal balik lagi ke planet 4546B Wah ternyata balik lagi guys Artinya disini ceritanya bakal berlanjut ya, mungkin dengan orang yang beda guys Oke kita bakal langsung play temen-temen Masih kosong bener ya, gue belum melihat bagaimana di dalamnya Jadi kita akan lihat sama-sama Sedikit berbeda dengan game yang original, disini pilihannya ada 5 nih Tuh ada 5 Tapi kayaknya kita tetap bakal coba yang survival guys Ada satu indikator yang beda ya, kalau yang 3 ini kan udah normal lah ya Ada makanan, air, ini darah, terus ada oksigen Karena dia Below Zero, makanya ada satu lagi nih Indikator temperatur ya Oke, cukup menarik Kita bakal lihat temen-temen This is the farthest that I can take you on company space bucks, Robin You sure you want this? The research isn't everything It is to me And Sam I need to know what happened The meteor storm I can use it for cover from all Terra's eyes Gonna miss you, Robin I'll find my way back Approaching 45-46 speed Surface temperature is Drop pond deployed Oh no 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 Ini dia temen-temen Below Zero Kali ini kita mendaratnya bukan di air ya Tapi Di es nih Agak beda nih Guys ini gamenya berisik banget ya Gue coba atur soundnya dulu ya Oke udah gue atur guys Semoga gak terlalu berisik lagi ya Nah sekarang gimana guys Kita harus ngapain ya Gue cek dulu Untuk indikator Bener ya Ada temperatur tuh Jadi ketika gue ngedeketin ini Tuh 100 lagi tuh Kita punya satu indikator baru guys Nah dan bisa diambil Coba gue cek Ini PDA nya masih sama temen-temen Jadi kita bisa cek ya Inventory Terus ada blueprint Ini beacon Ada foto Voice lock Dan terakhir data bank Yang masih sama guys Harusnya nanti mekaniknya gak terlalu Berbeda ya Masih sama guys Kita baca dulu yuk Ini dia yang penting Survival checklist Kita harus mencari Safe environment Kemudian cari First aid juga guys Ambil emergency supply Blah 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 gitu ya Oke Dan cari survivor Lain Oke Untuk ceritanya Jadi kita namanya Robin Kita adalah Robin Dari yang gue baca ya Kayaknya si Robin ini Itu mencari Gak tau temennya Atau siapa gitu Namanya tadi Sam ya Makanya dia Memutuskan untuk Ke planet 4546B Kita harus kemana sih Ke situ kali ya Coba gue cek Itu beacon nya Oh betul Itu droppernya kita guys Coba kita ganti warna Atau ganti warna Biru ya Ganti warna biru Wih Keren guys Kita belum punya scanner ya Bener guys Kita disuruh ke dropport Yaudah yuk Kita ikutin aja yuk Yah ternyata Dropport nya lagi-lagi Temen-temen Berada di dekat air ya Jadi kita harus berenang dong Kembali lagi Ini dia guys Sufnautica ya Bener sih Kalau kita gak Berenang ke dalam air Bukan game Sufnautica namanya ya Tapi di bilo zero ini Kayaknya kita bakal Mungkin ada juga Eksplorasi ke ini ya guys Kedaratan gitu Gak harus ke air terus Nah ini keren nih Kayak ini ya Kayak Eee Giginya naga tuh Mulutnya naga Ayo sedikit lagi temen-temen Nah ini enak guys Jadi dropport kita Bisa langsung jadi base ya Oh ini di bawah air ya Kalau yang di original tuh Di atas air guys Oke menarik menarik Beda ya Ini ada pabrikator Hehehe Nostalgia nih Coba ada radio gak Ini storage ya Nah itu dia Nah itu dia Kayaknya kita nanti Bakal mencari Sam Tapi sebelum Kita mencari Sam guys Ya kita harus Survive dulu dong Oh itu apa tuh Kayak kapal tadi Bukan ya Ternyata es Kita harus mencari Radio tower guys Mana radio tower Gak ada ya Gak keliatan Yaudah yuk Kita lihat dulu Apa yang bisa kita bikin Dari pabrikator Basic material Masih sama temen-temen Fiber mesh Silikon rubber Sama ya Nah ini masih sama juga Dari equipment kali ya Oh dua tank Ini Kompas Gue tandain dulu ya Yang penting-penting ya Scanner Flashlight Sama pisau Udah guys Ini nih Kita harus bikin ini ya Yuk Langsung aja Kita sudah Menamatkan game ini Jadi harusnya Tidak sulit Kita udah tau Mekaniknya ya Eh tapi Kita harus Perlu pisau guys Energi storage Eh cara ngecek Kegunaannya itu Dimana guys Di databank kan Oh iya Kita belum punya scanner Jadi gak tau Nah Kita harus perlu scanner Oke 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 Boleh boleh Jangan lupa ya Oksigen ya Wah bener Oksigen kita Sedikit sekali Berenangnya pun Masih lambat guys Oh ini Ini harus di scan Ya kan Seaglide nih Sambil ngambil ikan yuk Ini kan bisa diminum Nanti guys Bikin air kan Hei masih inget cuy Nah ambil aja dulu Ini flare nya GG juga ya Bisa nyala dalam air Wah gimana Cara dapetin Silikon Ada gak tanaman Keleb Atau beda ya guys Tanaman kayak gini kah Gak tau deh Ambil yang deket-deket aja deh Kumpulin aja dulu ya Kita gak tau Ini fungsinya berapa Jadi kita kumpulin aja Semua bahan Silikon temen-temen Gimana caranya Biasanya di original Mencari kelp ya Oh itu Sama guys Sama guys Sama ya Sama Sama Ya tapi kita perlu pisau Bener Kita harus bikin pisau dulu Gimana cara dapetin ini Kalau gak ada pisau kan Berarti aku cari Ini dia Akhirnya ketemu Lampu-lampu Yang kayak gini guys Nah Ambil aja semuanya Yuk balik dulu Sudah bisa ini Kita bikin pisau ini Bener gak sih Coba ya Kita akan mulai crafting Nah Udah bisa Udah bisa Pisau dulu ya Untuk sub defense Boleh guys Pisau dulu Pisau pertama ya Jadi di subnautica itu guys Orang-orang yang Mengeksplorasi ya Gak boleh dikasih senjata ya Kecuali pisau Survival knife ya Demi keamanan mereka ya Ini untuk air Boleh deh kita Ubah ya Kalian Udah crafting crafting Pisau udah Terus apa nih Ah ini nih Untuk menyelam ya Untuk menyelam Biar makin cepet Berenangnya guys Ayo Kita equip Oh udah Udah otomatis ya Mantap mantap Disini gue perhatikan ya Ada satu yang beda lo Ada equipment Untuk kepala Nanti guys Ini gak tau nih Untuk apa ya Dua ini Oke kita lanjut dulu Gue simpen nih Ini kita bisa simpen ya Simpen dulu aja Setelah ini bikin apa guys Gue hilangin dulu mungkin ya Blueprint untuk Fin udah Ini survival Udah Kita perlu titanium Tiga lagi Battery sama glass Wah ini PRnya nih Ketika di awal-awal game ya Kita harus Greening Ribbon Oh ribbon plant Gitu Jadi ribbon plan yang ini guys Ah yang ini nih Ini untuk bikin ini nanti Battery ya Oke oke Coba kita pisauin Ada fungsinya gak Oh Makanan Bagus Sangat bagus Sumber makanan kita Gak sulit ternyata guys Jadi tinggal Nih masukin aja semuanya ya Kita makan semua Langsung penuh Oke oke Fokus ya Kita cari Titanium Mencari Titanium Nih dapet nih Satu nih Untuk bikin glass Lumayan Yuk Titanium bang Copper Boleh Nih diambil aja Semuanya guys Agak sedikit beda ya Di game yang pertama Biasanya kan ada yang Ini guys Nempel-nempel nih Batu nih Di bawah-bawah sini ya Oh ada nih Masih sama ya Eh bentar Bentar Kita naik dulu Naik dulu Turun lagi Ini ada lagi nih Seagull fragment ya Nanti nanti Satu-satu guys Ayo Satu lagi Titanium Nih banyak nih Nah cepet Ini progressnya Kalau gini guys Tuh Banyak banget tuh Udah ya Balik ya Balik ya Kita balik lagi Eh bentar guys Bentar Gue mau ambil ini dulu ya Ini untuk bikin Fiber Mask Aku mau bikin Oksigen Tank Yuk ambil Build semuanya Karena kita udah Veteran Jadi Gak terlalu lama Mengumpulkan Barang-barangnya Masih inget ya Nih baterai nih Kita bikin scanner Oksigen Tank Sama Satu lagi Adalah Sander Oh kompas tuh Kurang ya Bikin ini Aduh Perlu Silver Or Gak ada Gak ada guys Nantilah ya Oksigen Tank Udah Kemudian Scanner Ya kurang guys Kurang satu Lagi Ininya Quartznya Aduh Udah gelap ya Oh iya Di malam hari Biasanya ini kan Ada musuh-musuh kan Nah ini musuhnya Gimana guys Baru semua Kayaknya Aku sambil Scan-scan nih Udah bisa scan kita Udah bisa scan Nah ini nih Udah bisa ya Bikin center Tapi sebentar Mumpung kita Udah Punya Oksigen Tank Yang baru Kita explore Explore dulu Nih sambil Scan-scan dulu Walaupun kita Udah tau ya Fungsi ikannya Untuk apa Nah ini Baru nih Baru nih Hewan baru nih Penguin Namanya Penguin ya Oh naik dia guys Baca yuk Gak dikasih tau nih Bisa dimakan Atau enggak gitu Gak dikasih tau guys Yaudah Kita ini dulu Kita crafting lagi Kalau gitu Biarkan si Penguinnya ya Aku perlu Satu glass Sip Sudah selesai Kita udah punya Semua alat-alat Yang Penting ya Repair tool Masih belum bisa Paling kompas guys Udah Udah ngebusuk ya Ini gak bisa Disimpen Yaudah kita craftingin aja nih Ngebusuk dia Udah-udah Storage Simpen Simpen Nah Udah gue Terus semua disini Berarti nanti Terakhir kita bikin Kompas Sambil gue cek Ada lagi ke resep yang baru Ya sementara gitu guys Belum ada Sesuatu yang baru Nah terus kita harus kemana Temen-temen Ini Udah malam BTW Di tempat kita nge-crash Tadi Ada PDA PDA gak Lah iya Gue gak tandain guys Dimana Lokasinya Mana lagi Badai Sekarang ya Kelihatan loh Suhunya cepet banget loh Nurun Tuh Gak disarankan guys Yaudah Thank you Thank you Kita akan tetap Underwater ya Kalo begitu Yaudah lah Kita scan-scanning aja nih Sambil explore dong Nah Kayak gitu-gitu aja guys Yang kayak gini-gini Biasanya adalah Dekorasi kan Yap Betul sekali Guys Kita cari sulfur Dimana Sulfur Disini Biasanya Ada di Oh iya Ini yang penting Daripada sulfur ya Bener guys Kita scanning dulu Mencari Seaglide dulu Nah itu Ada lagi tuh Tunggu ya Oxygen Ini udah malam Atau pagi sih Gak tau Ini dua Tinggal satu lagi Ah mungkin disini nih Biasanya sulfur-sulfur itu Di goa tuh Eh belum discan ya Oke boleh Kita mengumpulkan ini ya Informasi Mengenai Flora dan fauna Ini apa Oh bukan Mana ya guys Satunya Aku lupa nih Seaglide satunya Dimana Ini dia Ketemu juga Udah bisa Temen-temen Seaglide Jadi progression ya Masih sama Seaglide Nanti kita bikin Gak tau ya Apakah masih sama Ada seamode Ada nanti Yang terakhir itu apa ya Cyclops ya Yang paling gede itu Cyclops Eits sebentar Kita mau bikin apa Bikin seaglide Lubrican Baterai Dan Wire Oke Itu Lubrican Baterai Bisa ya Masih bisa Nah Udah Jadi Gak lama Guys Kita udah punya Siglight Aduh Ini lagi ya Storm lagi ya Wah Disini guys Sulit ya Kalau kita mau Explore ke atas Ternyata Yaudah yuk Lanjutkan Mencari apa Mencari sulfur Nah itu menarik tuh Kita coba kesini Ternyata ini Bongkahan es doang Yuk kita nyelam Lebih dalam Biasanya gitu kan Di game ini Ketika kita lebih dalam Pasti Lootingannya Lebih bagus Nah Ini dia Yang kayak gini Gini guys Saya mencari sulfur Ternyata Dapat PDA Ada PDA nya Altera Nanti kita baca ya Warning Warning Oke Oh itu tuh Wah Apa itu Tidak sengaja Aku menemukan Sebuah Lokasi Temen-temen Yaudah yuk Hehehe Sekalian ya Kita explore Bisa naik Kak Bisa nih Weh Tempat apa Ini Ada Mineral Detektor Ini baru Guys Ada Meja Ini gak bisa Ada flare Ada lootingan Udah ya Cukup ya Ya Cuma satu Ininya Tapi ya Yaudah Mari kita Terjun lagi Ke bawah Ah itu tuh Bener tuh Kayaknya disitu tuh Bener guys Mereka melakukan Gak tau sih Penelitian kali ya Beacon tuh Dapat beacon Nih Dapat lampu nih Kumpulkan semua Blueprint-blueprint Yang ada ya Dan lagi-lagi Sulfur Dimana Sulfur Sebentar Ada yang kelewat gak PDA gitu guys Gak ada ya Nah ini dia Apa ini Apakah ini Sulfur Oh bukan Kita dapatnya Table collar Ah itu tuh Bagus tuh Silver tuh Nanti aku kesini lagi ya Kita perlu silver Yuk masuk lagi Pelampalan kita Menemukan Lootingan yang bagus ya Disini ada silver Oh iya Bener nih Argentit ya Udah beda nih Outcropnya Ini apa bang Mobile vehicle Bay fragment Kayaknya itu Untuk ini deh Untuk bikin ini guys Bikin C-Mod kan Ya belum Belum Kita belum dapat Blueprint-nya Sabar-sabar Kita masih Grinding sih Ini namanya Guys Ini masih Grinding ya Kita belum Progress apapun nih Storynya belum Progress Ah udah tuh Udah terkumpul Dua guys Udah terkumpul Dua Udah bisa Aku udah bisa Bikin Bikin kompas ya Udah Ayo balik yuk Cukup Sudah cukup Banyak Oxygen Kita akan Menuju ke Mana guys Mineral detector Mungkin Bentar Bentar Gue ilangin dulu ya Yang udah kita bikin Gue ilangin dulu Biar gak pusing Scanner udah kan Ini udah Terus Oxygen tank Juga udah Bang Eh dimana sih Disini ya Ah itu Sama center Kita bikin Dua ini Kita bikin Dua itu Aku perlu Wiring kit Satu Wire Satu Eh dua Sih Perlu dua wire Ya Perlu dua wire Kemudian Bikin baterai Bikin baterai Itu pake ini Kan Terus Ini Sudah cukup Itu Ini Kompasnya Dan Satu Lagi Mineral Detektor Guys Itu fungsinya Buat apa ya Oh ini Jadi Kita bisa Menemukan Ini ya Or-or Nanti Cuy Oke yuk Lihat dulu Oh Kompasnya disini Guys Sip Sip Kita akan Mencoba Mana sih Mineral Detektor Tuh Dia lagi Searching Guys Oh Ketika Gak ada Itemnya disini Dia gak bakal Nyari Nah Oh gitu Jadi ada Aranya tuh Warna hijau ya Oh Gitu Guys Bagus sih Bagus Bagus Sangat membantu ya Yaudah yuk Makan dulu Abis ini kita akan Coba Mencari Misi ya Gak tau guys Misinya kemana ini Kita makan dulu Langsung aja Semuanya Tuh Udah penuh tuh Yuk guys Aku pengen balik lagi Kesana Balik lagi Ketempat nge crash ya Kita explore lagi Di darat Temen-temen Ternyata gini Temen-temen Liat Bisa ngambil Snowball Bisa dilempar gitu Nanti Coba ya Oh iya Bisa dilempar guys Hehehe Udek juga nih Udek juga ya Ini namanya Thermalily Oh Ini Kalau kita Kedinginan Deketin ini guys Wah Keren ya Game nya Banyak bangunan Bangunan Dan hewan Yang unik Guys Badai lagi kah Gak ya Aku pengen balik kesini Kenapa Jangan-jangan Ada PDA guys Nah Bukan aja PDA ya Ternyata banyak Lutingan yang gak Gue ambil Malah Sampai ada disini nih Satu nih Jauh banget mentalnya ya Jauh Bangunan Bangunan Kemungkinan besar Udah gue ambil semua Persediaan yang Dari Kapalnya Kita ya Yaudah yuk Balik lagi ke bawah air Kita akan Gak tau guys Gak tau Mau ngapain ya Oke Sekarang gini temen-temen Kita tadi udah dapet lock ya Gue bakal Coba baca-baca dulu Terutama mengenai Ceritanya ya Kenapa kita disini Dan ternyata Temen-temen Ceritanya tuh Kayak gini nih Ada sebuah Note nih Banyak banget Dari Sam Jadi Sam ini siapa Ternyata Sam ini Adalah Sisternya Karakter kita Yang kerjaannya itu ya Sebagai peneliti nih Jadi Si Lillian ini Itu Kayaknya Team mate-nya Atau crew mate-nya Dari si Sam Mereka berada di Output Zero guys Ini nama tempat mereka kerja ya Output Zero Tiba-tiba Tiba-tiba ada informasi nih Si Sam Itu meninggal Diakibatkan Karena Bisa dibilang Kelalaian dia Sendiri gitu ya Kelalaian diri sendiri Terus dia terluka Dan akhirnya meninggal Gitu temen-temen Tapi yang lebih penting tuh Disini guys Ini banyak notes ya Ada 5 Yang 1 Sampai 2 3 4 ini ya Cerita sehari-hari lah ya Kita gak perlu baca nih Gak terlalu penting Tapi yang penting itu guys Di nomor 5 Ternyata si Altera Si perusahaan yang bikin Kapal Aurora kita kemarin ya Itu juga yang menjalankan Tempat penelitian disini guys Dan dia menemukan Prozen Leviathan Yang terinfeksi Kara Temen-temen Virus yang kemarin Virus atau bakteri ya Gak tau guys Lupa Jadi si Altera pengen Menggunakan si Leviathan ini Untuk bikin senjata guys Eksperimen gitu ya Jadi kurang lebih ceritanya Kayak gitu Makanya Kayaknya kita ya Nama kita siapa? Robin ya Robin Itu pengen mengungkap nih Apakah benar Sisternya tadi itu Bener-bener Ya karena Meninggalnya Karena ini ya Karena kelalaian Atau ada sesuatu yang lain Itu ya Intinya Oke Terus Gimana cara kita Mengungkapnya guys Kita harus kemana ya Gak ada beacon Gak ada apapun Kita dibiarkan Terlantar nih Kayak gini nih Kita harus mencari tau sendiri ya Oke oke Aku harus ngapain dulu nih Kita cek PDA dulu Adakah blueprint yang baru Belum ada guys Ya udah yuk Kita explore dulu Kalau gitu Aku akan taruh-taruh dulu ya Storage-nya Udah penuh Soalnya Kita bawa 2 makanan Dan beberapa air Eh tabul koralnya Ditaruh aja Oke Kembali lagi Kita bakal mulai Explore Lebih dalam Dan lebih jauh ya Let's go guys Kemana nih Menggunakan kompas ya Menggunakan kompas Gini-gini Ini Northwest Utara kesana Utara kan ke daratan ya Gak mungkin dalam dong Yaudah selatan ya Situ-situ Situ guys Nah ini Kita scan dulu Ini untuk apa Reflinish oxygen Oh Ini Mirip tanaman yang Kayak Kayak bola itu guys Yang di original ya Oh Gitu Nanti dia bakal Ngasilin Bisa kita ambil Menarik Menarik Makin menarik Ini apa sih Glide lagi Oke Kita lanjut yuk Eh kayak Gorita ya Ini guys Nah ada lagi nih Oh udah lebih Gini Exit meter Si truck guys Ini baru nih Apakah versi lain dari si mod Wih ada pda Ada pda Ambil pda Coba kita baca dulu Altera This chief planetary meeting Aduh gak penting guys Yang pengen baca nih Silahkan nih Kita baca aja yang Si truck Ya gak ada ini Gak ada informasi Mengenai Outpost zero Cuma gitu doang guys Cerita-cerita Kayak gitu Oh iya Kita harus naik ya Dalam banget Ternyata udah 100 meter Wah ternyata guys Keren banget loh Lihat Ada auroranya Aurora borealis Guys Kita gak bisa turun Lebih dari 100 meter loh Artinya kita harus mencari Rebreeder ya Kalau gak salah Rebreeder Yaudah lah Cari aja nih Wih Guys Ada kode Itu kode Apa Kode mors kah Iya Nah itu dia guys 200 meter Di bawah permukaan laut Eh ini Tempat yang tadi Bukan Yang kabel-kabel tadi Atau beda ya Oh iya Tempat tadi ya Katanya 200 meter loh Gimana cara kita menemukan Lokasinya 200 meter Temen-temen Disini gak mungkin ya Disini gak nyampe Ini gak nyampe 100 Belum bisa guys Aku mau ke 200 meter Sulit Kita terjebak Disini doang nih Mungkin disini ya Nih aku udah 150 Nih guys Wih Gelap banget coy Untung disini Banyak oksigennya Nah tuh ada lagi tuh 200 meter Temen-temen Enak ya Banyak ya Apakah di bawah sini Oh itu Kayaknya itu deh Disitu Ada Coba situ dulu ya Nah Ini Tempatnya Alien lagi Temen-temen Oh bener Wait Wait Eh disini Perlu air Sebentar Aku ambil dulu oksigen Ini nih Ada lagi nih Masuk ya Masuk ya Oh ada nih Aduh Kenapa gak kesini Tadi ya Ternyata ada guys Kita harus ngikutin ini Kayaknya Ini apa bang Creature egg Gak penting Nah Ini dia Kembali lagi Ke fasilitas alien ya Lehe Power critical Guys Ada robot Ini robot yang Sebelumnya kan Udah 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 Gak usah digubris Gak usah digubris guys Ada ceritanya ternyata guys Ada ceritanya ternyata guys Gak bisa lewat Jadi mereka Perlu apa tadi? Storage ya Gak tau Gak paham Eh bener gak jalannya Oh bener-bener Jadi beda ya Sama gameplay yang pertama Itu ada voice overnya Ada voice overnya Nah udah bener ya Eh dapet lagi Yang kayak gini-gini guys Ini kalau gak salah untuk bikin Bikin apa sih? Battery yang canggih itu ya Ion battery Masih inget Eh belum disekan lagi ya Gak apa-apa deh Nah ini dia teman-teman Apa ini? Oh ini kayak Kayak AI-nya gitu ya Dia nyuruh kita mendownload datanya Melalui terminal teman-teman Itu tuh tuh Kita bakal mendapatkan informasi apa dari sini Mari kita Scan Storage medium Accepted Brace for Chester Brace? Ah! What's happening? Chester Chester complete How do you feel? Don't you go silent on me Hello? This isn't happening This is not happening That's the explanation It's not happening Wah menarik ini guys Jadi Kayaknya dia menyatu dengan kita ya Dia masuk ke dalam otak kita nih Terus kemampuan apa yang kita dapatkan? Belum tau ya Coba kita cek dulu Inventory Enggak Voice lock Ini Historinya Data bank Coba Ini alien robot tadi Yang ini Nah Yang ini guys Oh ternyata Alien yang tinggal di tempat ini Disebut dengan nama Architect Teman-teman Jadi teknologi mereka itu Maju banget Mungkin terhentang tahun Lebih maju ya Dari manusia cuy Jadi kubus ini itu ya Fungsinya banyak ternyata guys Salah satunya dia menyimpan Sebuah kesadaran gitu ya Dan menjalankan operasi sistem Operasi sistem apa? Kita gak tau Kayaknya sudah deh Kita harus pulang ya Yap benar guys Kita harus pulang Let's go Kita pulang guys Sebelum pulang guys Kita mau explore gak nih Aku menemukan sebuah Wih Makin dalam Siapa tau ada Ada Leviathan Ih dalam banget cuy Ini kayaknya sampe 300 lebih deh guys Beda banget ya sama ini Yang original disini lebih Lebih ini guys Lebih dark Lebih horror ya Suasananya lebih horror Pulang dulu yuk Sambil ngumpulin batu ya Nah ini ambil aja nih Nah untung ini Ada data box Aku perlu oksigen Dapat-dapat tadi Rebreater ya Dapat Ternyata disini guys Rebreater Untung saya tidak Lewat Yuk naik dulu yuk Guys ternyata di below zero Enak banget Banyak banget item item Loh 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 Ini dia musuh pertama Temennya si ini ya Gak tau aku Namanya siapa tuh Sedikit lagi guys Sebenernya aman sih Ketika 0 Kita masih punya waktu Sekitar beberapa detik gitu guys Gak langsung meninggal juga gitu Disitu ya Jadi ketika aku pengen Kesana lagi Mengarah ke South West Oke Ini kah musuh yang tadi guys Si monkey Oh dia Dia ngasih ini guys Wee Baik cuy Coba gue baca dulu Bener guys Kalau dibaca disini Mereka itu tertarik Sama ini ya Creature-creature lain Kita dikasih hadiah sama dia Dikasih kuat Satu Eh mana ini ku Light pot ku mana guys Mungkin harus gue balikin lagi ya Ke kuning ya Ke orange Ah bener Karena biru ya Ketika gue kasih biru Tuh Menyatu dia dengan alam guys Gak nampak Bener ya Kita harus balikin lagi ke Orange Setelah ini kita harus ngapain ya Guys Sekarang muncul Ini kayaknya AI yang masuk ke kepala kita ya Kita jawab yuk We understand this arrangement Is undesirable to you You're not real Go away To go we require A suitable body for transfer Why do you keep saying we How many of you are there One of us and all of us We do not think of ourselves As individual Distinct Why don't you start by telling me who you are You may append dual seed code To my species designation Please call me Al Anne My whole life I've been dying to meet a sapient space-faring alien up close And you're telling me your name is Alan No it's fine Perfect Where are you from Alan Your kind calls us architect Precursor race But what are you doing here That is a long story Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer Yes Fine Absolutely How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank You will need to find the necessary components Any idea where I can find them? It is unclear I have been disconnected from my network for so long I cannot locate the coordinates Architect storage media Jadi kayak gitu guys Ceritanya Selain kita perlu menyelamatkan Eh sorry Bukan menyelamatkan ya Mengungkap Kenapa Sisternya kita Meninggal Kita juga Ada misi Untuk memindahkan lagi nih Kesadaran dari si Alan tadi Karena dia sekarang di kepala kita ya Oke Gak apa-apa Kita punya 2 objektif nanti ya teman-teman Tapi sampai sini dulu Gameplay di Subnautica Build Zero Teman-teman Awal yang bagus ya Kita udah tau cerita awalnya kayak gimana Nanti pelan-pelan bakal kita ungkap guys Kita lanjut lagi di next video